Halo Juragan! Dalam melakukan perencanaan penanaman, banyak petani yang kebingungan menentukan jumlah tanaman atau benih yang akan ditanam. Apalagi untuk petani pemula. Contoh penyebabnya adalah lahan yang hendak ditanami adalah lahan baru yang didapatkan dari menyewa. Kebanyakan petani pada umumnya belum memiliki cara efektif dalam menentukan kebutuhan benih. Sebagian besar berdasarkan pada tanam periode sebelumnya. Memang, awalnya hal ini adalah dianggap hal yang sepele. Namun ternyata setelah dilakukan penanaman, tanaman yang sebenarnya dibutuhkan masih kurang dikarenakan masih banyak lubang yang belum ditanami. Sehingga harus dilakukan semai lagi untuk menutupi kekurangan. Dan ini akan berakibat pada tingkat keseragaman tanaman. Lalu adakah cara untuk meminimalisir hal tersebut walau tidak akurat 100% atau paling tidak mendekati? Memang untuk akurasi 100%, cara yang dilakukan petani konvensional yaitu menghitung jumlah lubang dari total luasan. Secara akurasi, hal tersebut memang baik dilakukan. Tapi ingat, hal ini hanya berlaku jika lahan yang disiapkan tidak luas. Nah, kali ini saya akan sedikit membagikan cara efektif menghitung kebutuhan tanaman atau jumlah benih dalam satu luasan. Tapi sebelumnya siapkan peralatan yang dibutuhkan. Antara lain kertas, pensil, dan kalkulator. Sebagai contoh, saya akan menghitung jumlah tanaman dalam luasan lahan 1000 meter persegi. Dengan panjang 50 meter, dan lebar 20 meter. Jarak tanam yang akan digunakan ini menggunakan jarak 50 x 60 cm. Lebar bedengannya 1 meter, dengan sistem 2 baris. Dan lebar parit atau got 0,5 meter. Jadi, keseluruhan lebar bedengan dan parit adalah 150 cm. Dari data tadi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghitung jumlah bedengan. Misal lebar lahan adalah 20 meter. Jika luas bedengan yang dibutuhkan adalah 150 cm, maka 20 meter dibagi dengan 150 cm. Akan diperoleh hasil 13,33 bedengan. Langkah kedua adalah menghitung jumlah tanaman perbedengan. Patokannya adalah dengan jarak tanam. Di sini, kita gunakan jarak tanam 50 cm. Maka, dari panjang lahan 50 meter, cara menghitungnya adalah 50 meter dibagi dengan 50 cm. Hasilnya 100. Karena untuk contoh kali ini kita akan gunakan 2 baris, maka 10 tadi dikalikan dengan 2. Jadi, dalam 1 bedengan, akan ada 200 tanaman. Langkah yang terakhir, adalah menghitung jumlah tanaman. Dari jumlah bedeng dan jumlah tanaman perbedengan yang sudah kita ketahui tadi, kita bisa menentukan perkiraan berapa total tanaman yang akan kita tanam. yaitu 13,33 bedengan dikalikan dengan 200 tanaman perbedengan. Jadi, diperoleh 2.666 tanaman. Itu tadi, jumlah tanaman yang juragan butuhkan. Juragan bisa menyiapkan benih sejumlah kebutuhan tanaman tadi. Tapi masalahnya, bagaimana kita bisa membeli benih agar pas dengan kebutuhan tanam? Padahal belum tahu berapa banyak isi dalam kemasan bungkus benih cabai. Banyak sekali pertanyaan dari juragan toko deres mengenai hal ini. Kira-kira untuk luasan 1 hektare, berapa pek benih yang saya butuhkan? Berikut saya beritahu. Untuk menghitung kebutuhan benih cabai atau benih yang lainnya, pada prinsipnya sama dengan cara menghitung jumlah tanaman tadi. Diawali dengan menghitung jumlah bedengan, kemudian jumlah tanaman dalam bedengan, setelah itu dikalikan. Setelah jumlah benih dalam luasan ditemukan, tinggal dihitung jumlah berapa pek benih yang akan dibeli. Pada langkah ini, juragan perlu mengetahui jumlah benih rata-rata per peknya berapa. Pada umumnya, benih cabai ada dalam kemasan 10 gram untuk satu peknya. Biasanya, untuk benih cabai besar berisi 1.600 hingga 1.700 benih. Untuk cabai keriting sekitar 2.000 benih. Sedangkan benih cabai rawit antara 1.700 sampai 2.000 benih. Kalau dari hasil perhitungan kita tadi, perkiraan jumlah tanaman yang ada di lahan adalah 2.666. Kita bulatkan saja menjadi 2.700 tanaman. Karena nanti, biasanya tidak semua benih bisa berkecambah dengan sempurna. Ini tergantung pada daya kecambah benih setiap varietas. Biasanya, dalam kemasan benih sudah disertakan, berapa persen benih tersebut bisa berkecambah. Ada yang 85 persen, ada juga yang 90 persen. Dari perhitungan luas lahan 1.000 meter persegi di atas, kita peroleh jumlah tanaman 2.700. Sehingga, untuk luasan 1 hektare dibutuhkan 27.000 benih atau tanaman. Oh iya, anggap saja tambah persiapan benih untuk sulam 10 persen. Maka 27.000 dikalikan 1,1. Diperoleh hasil 29.700, kita bulatkan lagi menjadi 30.000. Jumlah tanaman tadi juga kita bulatkan, karena sisanya nanti sebagai pengganti benih yang baru. dalam tahap penyulaman, bila ada benih yang mati. Buat jaga-jaga juragan? Nah, setelah itu, kita tinggal menghitung berapa pek yang dibutuhkan untuk lahan 1 hektare, berdasarkan masing-masing tipe cabai. Pertama, kita bahas cabai besar, dengan asumsi 1 pek, atau 10 gram, isi 1.700 benih. Maka, jumlah benih yang dibutuhkan adalah 30.000, dibagi dengan 1.700. Diperoleh hasil 17,64. Kita bulatkan menjadi 18 pek. Bila yang akan juragan tanam adalah cabai keriting, yang satu kemasannya biasanya berisi 2.000 benih. Maka, jumlah yang dibutuhkan 30.000 dibagi 2.000. Diperoleh hasil 15 pek. Sementara bila yang akan juragan tanam adalah cabai rawit, dalam asumsi 1 pek 10 gram, isi 2.000 benih. Maka, jumlah yang dibutuhkan 30.000 dibagi dengan 2.000. Diperoleh hasil 15 pek. Nah, demikianlah cara menghitung kebutuhan benih cabai untuk luasan 1 hektare. Untuk cabai besar juragan membutuhkan sekitar 18 pek benih atau sekitar 180 gram. Sedangkan untuk cabai keriting dan cabai rawit, juragan membutuhkan 15 pek atau sekitar 140 gram per hektarnya. Semoga dapat membantu ya juragan. Untuk lahan juragan yang ukurannya berbeda, tinggal disesuaikan saja. Kurang lebih, seperti tadi caranya. Sebelum meninggalkan video, jangan lupa subscribe, agar juragan selalu tahu update dari Toko Deres berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!